Kondisi mesin mobil cepat panas tentu bukan masalah yang harus dibiarkan begitu saja Mesin mobil cepat panas atau overheating itu menunjukkan jika terdapat masalah pada mesin kendaraan teman-teman semua Sehingga perlu diketahui dengan pasti apa penyebabnya Sehingga teman-teman bisa segera melakukan perbaikan pada mesin teman-teman semua Tentunya mesin kendaraan ya Umumnya kondisi seperti ini itu biasa terjadi pada mobil yang sudah tua atau mobil yang sudah berumur ya Namun semua itu tidak menutup kemungkinan Ini bisa saja terjadi pada mobil yang masih baru Sehingga teman-teman tidak boleh memeramehkan begitu saja Nah di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengatasi mesin mobil yang cepat panas atau overheating Nah untuk video kemarin sudah saya jelaskan atau sudah saya beritahukan sedikit tentang penyebab mobil cepat panas atau overheating Nah untuk kalian yang belum nonton silahkan kalian tonton di link di sini di pojok kanan atas ya Kalian bisa lihat di situ Nah langsung saja kita menuju ke pokok bermasalahan atau inti dari video ini Hal yang menyebabkan mesin mobil cepat panas itu salah satunya pada radiator dan selang radiator Nah sehingga teman-teman itu jika mengalami hal seperti itu Itu teman-teman harus pastikan jika kondisi radiator dan selang radiator itu selalu dalam kondisi baik-baik saja Serta tidak mengalami penyumbatan, pengerasan pada selang dan juga retak-retak pada selang Itu kalian harus pastikan terlebih dahulu Nah jika kerusakan itu terjadi pada radiator mobil teman-teman atau hal lainnya yang menyebabkan mesin mobil itu cepat panas Maka teman-teman harus segera membawa ke spesialis radiator agar bisa mengatasi kerusakan yang ada pada radiator dan selang radiator teman-teman semua Nah jika kerusakan yang ada itu cukup parah Maka akan lebih baik jika teman-teman itu segera melakukan pergantian pada radiator atau selang radiator teman-teman semua Sehingga tidak membuat mesin mobil itu cepat panas kembali Nah lalu yang kedua Yang kedua adalah penggunaan cairan radiator yang tidak tepat ya Sebenarnya ini sudah saya singgung ya kemarin di video tentang penyebab mobil cepat panas itu sudah saya singgung Tapi kali ini saya akan singgung sedikit lagi Mungkin kalian lupa ya saya ingatkan lagi Yaitu penyebab lain dari kondisi mesin mobil cepat panas itu adalah penggunaan cairan di dalam radiator itu tidak tepat teman-teman Nah jika teman-teman itu menggunakan air biasa sebagai cairan pengisi radiator Maka tentu saja membuat kondisi di dalam radiator menjadi cepat kotor teman-teman Nah mengapa? Jadi hal ini itu terjadi dikarenakan kandungan yang ada di dalam air biasa menyebabkan banyak logam material ataupun unsur lainnya yang akan menyebabkan kerak di dalam elemen radiator teman-teman Sehingga untuk mengisi radiator teman-teman itu perlu menggunakan cairan yang memang khusus digunakan untuk mengisi radiator ya teman-teman atau kulen Namun jika teman-teman itu tetap memilih air biasa sebagai pengisi radiator Maka teman-teman harus melakukan pergantian setidaknya 5 minggu sekali ya teman-teman Nah jika teman-teman ingin mengganti dari air biasa dengan kulen atau cairan khusus radiator Maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan pergantian Nah jika teman-teman itu langsung melakukan pergantian Yang ada malah membuat kerak di dalam radiator rontok terkena kulen Nah kondisi inilah yang membuat kinerja radiator itu menjadi tidak maksimal teman-teman Sehingga akan lebih baik jika teman-teman itu membersihkan radiator terlebih dahulu sebelum melakukan pergantiannya dengan kulen Nah yang ketiga adalah sirkulasi radiator yang tidak lancar Nah penyebab mesin mobil cepat panas lainnya datang lagi dari radiator yang rusak ya teman-teman Atau radiator yang tidak baik Nah tepatnya dikarenakan sirkulasi air yang ada di dalam radiator itu kurang lancar Nah hal ini bisa disebabkan karena penggunaan cairan radiator yang tidak tepat tadi Sehingga malah membuat adanya karat ataupun kotoran yang menempel dalam komponen radiator yang akan membuat sirkulasi cairan itu tidak begitu lancar teman-teman ya Yang keempat adalah kualitas oli ya teman-teman Ini sebenarnya juga sudah saya singgung ya Tapi saya ingatkan kembali lah tidak apa-apa ya Supaya kalian itu tidak lupa Jadi kualitas dari oli ini adalah lubang untuk memasukkan oli ya tempat memasukkan olinya Nah ini menunjuk ke sini Nah jadi kualitas dari oli mobil yang digunakan akan menjadi penyebab dari mesin mobil cepat panas Nah oli dengan kualitas yang sangat rendah akan cepat menyebabkan mesin itu mengalami overheating teman-teman Bahkan membuat mesin mobil teman-teman itu dapat mati mendadak ketika sedang digendarai Nah hal ini dikarenakan oli berkualitas rendah teman-teman Biasanya tidak terlalu memiliki kemampuan yang tinggi untuk bisa menahan panas yang berlebihan Nah karena tidak mampu menahan panas yang berlebihan atau menahan panas yang dihasilkan mesin Sehingga menyebabkan volume oli mobil itu menjadi cepat berkurang teman-teman Yang akan membuat kinerja mobil itu menjadi tidak maksimal Serta membuat mesin itu menjadi cepat rusak Nah jadi saya sarankan untuk teman-teman itu menggunakan oli yang memang berkualitas Serta sesuai dengan spesifikasi mobil yang teman-teman miliki Agar membuat kinerja mobil itu menjadi lebih maksimal Nah lalu yang kelima ya teman-teman Yang kelima adalah termostat yang rusak Termostat yang rusak Termostat itu adalah merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengukur suhu Pada mesin kendaraan teman-teman Nah dapat Dapat dikatakan jika termostat itu adalah komponen yang cukup vital pada mesin engine cooling teman-teman Sehingga jika kondisi termostat itu mengalami kerusakan Maka tentu saja menyebabkan kinerja termostat itu sebagai pengukur temperatur itu menjadi tidak tepat Nah sehingga lakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui jika kondisi termostat itu baik-baik saja Atau tidak rusak teman-teman Nah jika kondisi termostat itu mengalami kerusakan Maka segera mungkin untuk membawanya ke bengkel Agar tidak memperparah kerusakan yang ada Lalu yang enam adalah kipas yang mengalami trouble Ini juga menyebabkan mesin mobil cepat panas ya Tentunya kinerja yang tidak maksimal Ini membuat sensor sweating itu tidak akan dapat membaca tindakan yang ada ya Nah misalnya saja jika seharusnya sweating itu bisa menerima sensor agar dapat melaksanakan kipas pendingin Namun pada saat sedang mengalami kerusakan Maka membuat kipas itu membuat kipas pendingin itu tidak dapat berputar seperti normalnya Sehingga periksa selalu kondisi dari kipas radiator Serta lakukan pengecekan rutin dan bersihkan dari hal-hal yang mengganggu ya teman-teman Yang mengganggu kinerja dari kipas ini Seperti kotoran atau debu dan lainnya Nah untuk kipas itu ada dua ya teman-teman Ada yang otomatis dan juga ada yang manual seperti ini Dan untuk kipas sendiri ya Untuk mobil yang baru itu biasanya berputarnya itu jika mesin mobil itu sudah panas Tapi kalau untuk yang lama-lama itu biasanya langsung ya teman-teman Langsung ikut mesin Jadi gimana ya Jadi kalau untuk yang lama itu saat mesin itu dinyalain Kipas itu ikut berputar Itu untuk yang lama Tapi untuk yang baru itu kebanyakan kipas itu hanya berputar jika mesin mobil itu panas Nah mungkin cukup sekian ya Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau kekurangan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena saya adalah youtuber pemula jadi agak grogi dalam menyampaikan teman-teman ya Jika ada kesalahan silahkan kalian korek Jika ada kekurangan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar box ya Dan mungkin untuk yang sudah tahu dalam hal ini dan saya salah Silahkan diberitahu lah ya Agar tepat dalam saya menyampaikan Lebih baiknya gimana Yang benar itu gimana itu saya biar tahu Karena saya ya masih pemula ya Mungkin penyampaian saya itu asal-asalan atau gimana Silahkan kalian komentar di bawah Nah mungkin cukup sekian ya Semoga video ini bermanfaat Semoga video ini berkah untuk kalian Dan channel ini juga berkah untuk saya Nah oke ya Untuk kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini Supaya saya itu lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang otomotif ya teman-teman Nah oke Saya Nanang Otomotif Thanks for watching and see you in the next video Enjoy Bye 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 Terima kasih.